Intro Aku lebih beser. Kenapa? Karena aku tuh udah kayaknya sering cuci muka. Tutup jerawatan gitu loh. Berapa kali? Sering ya berapa kali? Ya tiap kalo udah sekalinya makeup aku habis itu cuci muka. Jadi bisa berapa kali sehari? Ya kalo misalnya seharian ya misalnya aku makeup dari pagi. Malemnya udah sampe rumah ya pasti aku cuci muka. Tapi tetep aja. Maksudnya kan aku udah Maksudnya aku serajin itu ya. Karena orang-orang kadang-kadang suka ada yang mau cuci muka. Aku udah menurut aku selalu cuci muka gitu orangnya. Tapi tetep jerawatan. Nah itu stress banget. Pagi, siang, sore, malem. Iya kalo misalnya emang pas saat itu. Misalnya kan terkadang terus gue ganti-ganti makeup juga. Misalnya ya pagi makeup ini, siap makeup ini. Nah itu setiap kalo misalnya mau ganti makeup ya pasti aku cuci muka. Aku lagi pake tisu basah. Segala macem gitu. Udah perawatan kayaknya udah semua. Tapi kok tutup jerawatan. Rajin ya dok ya? Rajin, termasuk rajin. Boros juga nih kayaknya ya. Tapi rajin cuci muka, rajin bagus. Tapi rajin cuci muka juga bisa berdampak sebetulnya. Jangan-jangan karena kamu terlalu sering cuci muka bisa bikin muka jerawatan. Lah kok gitu? Jadi cuci muka ini memang merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik. Bahkan perlu dilakukan. Tapi harus dengan cara dan kualitas yang tepat. Jadi gak boleh asal cuci muka aja. Apalagi kalau sering cuci muka. Iya aku termasuk yang pengen. Makanya karena nganggepnya harus bersih jadi harus sering cuci muka gitu. Kok salah sih? Coba nih saya jelaskan ya. Jadi ini akibat terlalu sering cuci muka. Kayak Nina tadi. Hajin sih tapi ternyata bisa berdampak buruk. Apa dampaknya? Yang pertama terjadi perubahan pH. pH itu keasaman pada kulit. Kulit normal itu agak asam. 4,2 sampai 5,5 pH nya. Nah sekali kita cuci muka pakai air, pakai sabun. Itu bisa meningkatkan pH. Sedangkan kalau misalnya dari cuci muka. pH nya kan menaik. Mau turun lagi itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Abis itu cuci muka lagi? Nah tapi kamu belum turun sampai normal. Cuci muka lagi. Tadi Nina 4 kali. Berarti kebayang kan. Belum kembali ke normal tapi udah mulai dinaikin lagi pH nya. Padahal pH yang bagus itu. Untuk menjaga supaya kulit tetap bagus. Terhindar dari kuman. Nah Nina tadi kan. Dr. Kaldes sudah menjelaskan mengenai pH atau kasaman pada kulit. Tapi ada juga yang penting pada kulit kita. Adalah minyak yang ada diproduksi oleh kulit kita. Secara alami kulit kita memang ada menghasilkan minyak. Dan fungsi ini adalah melindungi supaya kalau pakai makeup. Pakai produk-produk kosmetik. Itu tidak langsung diserap oleh kulit kita. Nah kalau terlalu sering mencuci ya. Minyaknya akan hilang. Kemudian jadi kering seperti ini. Ya menimbulkan iritasi. Ya jadi mudah luka. Mudah kelihatan kemerahan dan bisa timbul jerawat. Ya jadi ini adalah karena terlalu sering mencuci muka. Sehingga penindungan minyaknya hilang. Nah kemudian yang berikutnya kalau terlalu sering mencuci muka adalah hidrasinya. Jadi cairan kelembapan di kulit kita ini juga akan menurun. Ya karena terlalu sering mencuci muka. Jadi tidak bagus nih. Kalau terlalu sering maka kulitnya akan menjadi lebih kering. Ya jadi kalau dia ada cairannya. Ada kelembapan. Kulit itu akan seperti kulit bayi gitu. Itu kelihatan kenyal, kelihatan lebih lentur gitu. Mau tau gak tandanya kehilangan hidrasi kulit itu kayak gimana? Biasanya kalau lebih cuci muka itu kulitnya berasa ketarik, berasa kenceng. Pernah gak? Padahal rasanya kesannya kayak aduh jadi awet muda nih setelah cuci muka. Iya aku pikir dia semakin kayak ngerasa kenceng terus kayak gitu tuh bagus. Iya itu dia. Ternyata itu salah satu tanda kalau kulit kita jadi kering. Jadi kelembapan alaminya itu berkurang. Nah itu sebenarnya kalau misalnya aku pengen hilangin makeup gitu. Dari seharian aku pakai makeup itu aku harus pakai makeup remover dulu atau sebenarnya pakai cuci, apa sih kayak sabun cuci muka aja cukup? Harus jawabannya. Oh harus? Harus karena sabun cuci muka aja gak cukup untuk ngebersihin kotoran, ngebersihin makeup. Karena kan ada minyaknya jadi sabun tuh gak cukup harus pakai makeup remover. Jadi dibersihin pakai makeup remover dulu baru pakai sabun cuci muka. Iya aku punya tips. Cara membersihkan makeup dengan makeup remover pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi kalau abis gak perlu beli, ya perlu sih beli cuma sebelum membeli mungkin kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Homemade ya ceritanya. Homemade. Nah menarik nih Dr. Claudia ini. Pernyata penonton juga penasaran nih seperti apa sih Dr. Claudia. Iya aku juga mau tau. Sudah ada nih di depan kita bahan-bahan yang untuk bisa membersihkan makeup. Dan juga sudah ada Mbak Lediana ya. Mbak Lediana. Ini nanti akan dibersihkan makeupnya. Ini bahannya ada timun pertama. Timunnya bisa di blender boleh, diparut boleh seperti ini. Oke. Timun, selain timun ada juga susu. Ini susu putih segar. Jangan pakai susu kental manis ya. Susu putih segar aja. Sangat lengket ya. Iya. Juga ada minyak zaitun. Ada minyak zaitun. Langsung aja kita pakai kan. Kita pakai ini ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan buah timun, ternyata buah timun ini punya manfaat yang cukup banyak. Terutama untuk wajah. Jadi dia bikin segar pada kulit wajah. Kemudian dia punya efek anti-radang. Kemudian dia juga bisa merawat untuk kulit-kulit yang berjerawat. Jadi banyak sekali ini manfaat buah timun ya. Tidak hanya untuk dimakan tapi juga baik untuk kesehatan kulit kita. Jadi tadi kan sudah diparut atau di blender seperti ini. Nah ini yang kita boleh ambil airnya. Airnya. Nah ini tapi bahan sisa-sisanya ini bisa dipakai juga buat masker. Jadi semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang. Nah caranya dari air ini bisa dicampurkan dengan susu. Itu air timun? Air timun dicampur pakai susu. Pakai susu. Susu cair biasa ya? Susu cair biasa. Kenapa pakai susu cair biasa? Karena ini seperti toner. Oh itu toner. Iya toner. Dia bisa seperti toner dan juga bagus untuk kelembapan kulit. Oh iya 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 iya. Nanti caranya tinggal pakai kapas. Kapas terus ditotol-totolin aja kayak kita biasa pakai makeup remover ya. Boleh juga nanti ditambahkan minyak zaitun. Itu juga boleh. Di hapus ya mbak makeupnya. Oh iya loh. Iya kan? Bisa. Terangkat ya. Aku baru tahu loh. Kita bisa bikin sendiri makeup remover di rumah ya. Selain itu juga bisa pakai minyak zaitun. Oh iya bener loh. Ditambahkan? Oh iya. Boleh ditambahkan boleh juga langsung. Kan biasanya ada yang pekat banget tuh makeupnya. Ini biar lebih ngangkat ya. Iya buat makeup yang waterproof itu bisa pakai minyak zaitun. Kenapa pakai minyak zaitun? Karena minyak zaitun ini sama seperti minyak alami dari tubuh kita. Dia juga mengandung vitamin. Vitamin E, vitamin K, jadi bisa mengangkat. Oke oke oke. Tapi kalau misalnya kulitnya sedang berjerawat. Jangan pakai ini. Jangan pakai yang ini. Betul. Coba itu juga bisa. Ini pasti lebih lagi sih gak gak. Iya. Bisa ya? Iya tuh. Wah. Betul. Gimana rasanya? Segar yang tadi pakai timun segar kan ya? Iya. Mbak Lediana ya? Apalagi dia pakai susu tambah segar. Betul. Dan minyak zaitun ini juga bagus loh buat kulit-kulit yang alergi. Karena tadi dia minyaknya kan hampir sama dengan minyak alami tubuh. Jadi dia juga jarang menimbulkan reaksi alergi buat kulit-kulit yang sensitif. Iya. Biasanya kulit yang berjerawat itu kan kulit yang sensitif. Boleh nanya gak? Boleh, boleh. Sambil dibersihkan sambil nanya boleh. Aku kan paling susah cuci muka. Iya. Di saat cuci muka aku habis, aku asal aja cuci muka pakai sabun. Bagaimana ya dok usulnya? Kalau cuci muka pakai sabun tadi sama seperti ini nah itu kurang bersih. Karena kan banyak minyak-minyak dan itu tidak terangkat kalau tidak bersih pakai sabun aja. Jadi harus pakai makeup remover. Atau pakai ini ya makeup remover alami. Makeup remover alami. Jadi yang penting tadi ya kulit kita kan ini punya proteksi yang cukup alami. Proteksi alami itu jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang. Jadi kalau mau cuci muka, terutama setelah menggunakan makeup ya bersihkan dulu makeupnya. Kemudian setelah itu baru cuci mukanya ya dengan sabun khusus untuk muka. Terangkat seperti ini. Jadi setelah ini baru pakai sabun. Iya pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun lagi itu harus tetap. Segar kan? Gimana rasanya? Oh segar, bersih. Enak ya rasanya setelah ini jangan lupa pakai sabun cuci muka. Tetap harus pakai sabun cuci muka ya. Jadi jangan langsung tidur ya. Nanti dipikir udah selesai. Itu dia harus makeup remover. Iya. Jadi nih ibu-ibu di rumah dan juga disini Nina dan juga Mbak Laidiana. Jangan males buat hapus makeup. Rajin cuci muka bagus tapi jangan terlalu rajin. Karena kalau kita mencuci muka terlalu sering justru malah bikin kulit kita jadi kering. Jadi iritasi. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Laidiana. Sudah hadirin Dokteros Indonesia. Dan juga terima kasih ya Nina. Iya aku yang mau kasih. Iya terima kasih banyak. Cusat terus. Iya cusat terus. Cusat terus. Pak Mirsa sudah satu jam kami menemani Anda. Saya Dokter Alberta Claudia. Saya Dokter Boya Bidin. Dan jangan lupa saksikan terus Dokteros Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sore di TransTV. Untuk temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokteros Indonesia.